Saudara salah seorang dokter yang bertugas di Kabupaten Sleman, Yogyakarta meninggal dunia seusai dinyatakan positif COVID-19. Dokter spesialis bedah ini sempat menjalani perawatan di isolasi rumah sakit Sarjito, Yogyakarta. Jumlah tenaga medis yang meninggal dunia akibat terpapar virus COVID-19 terus bertambah. Kali ini seorang dokter di Yogyakarta berinisial NJ meninggal dunia pada minggu malam setelah hasil uji swab mengonfirmasi almarhum positif COVID-19. Oleh relawan posko dukungan Satgas COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, jenazah dokter NJ kemudian dimakamkan di TPU Nogoswari di Renggopantul, Yogyakarta. Sebelumnya dokter spesialis bedah ini dirawat di ruang isolasi rumah sakit Sarjito, Yogyakarta sejak 16 Agustus lalu. Dalam keterangan persnya pada Senin siang, Biar Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta menyatakan almarhum bukanlah salah satu dokter yang bertugas di rumah sakit Sarjito. Keberadaan almarhum di rumah sakit Sarjito adalah murni sebagai pasien COVID-19. Bukan dokter yang melakukan perawatan di Sarjito, karena beliau bukan dokter Sarjito. Beliau dokter di luar Sarjito. Kebetulan beliau karena sakit lalu dirawat di Sarjito. Jadi saya harus klarifikasi itu. Menurut tim medis yang menangani almarhum, kondisi pasien memburuk akibat virus COVID-19 yang dideritanya disertai sejumlah penyakit penyerta atau komorbid. Si komorbid itu tadi yang menyebabkan perburukan bisa terjadi dengan cepat. Karena kalau pada COVID-19, ngalah-ngalah ada satu atau dua komorbid saja sudah mempengaruhi prognosis. Nah, apalagi kalau ada banyak atau ada beberapa komorbid. Hingga saat ini rumah sakit Sarjito, Yogyakarta masih merawat 22 pasien positif COVID-19, di mana tujuh diantaranya masuk dalam kategori kritis.